Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua para penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Berjumpa kembali bersama mimin ya Yang seperti biasa akan mengulas teman prediksi alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan Dimana kali ini Jeffrey yang akan jujur kepada Novia tentang siapa dirinya Dimana dinner nanti malam pun Jeffrey akan ungkap Cika Dirinya lah yang sebenarnya yang sudah menyebabkan ayah Novia meninggal Dan itu membuat Jeffrey semakin bingung karena Jeffrey pun sudah yakin Cika Novia pastinya akan membenci dirinya ya guys Meskipun Jeffrey tidak akan bisa melihat Novia hancur Tapi itu harus tetap Jeffrey katakan agar di masa depan Jeffrey tidak terus merasa dihantui rasa bersalah Tapi sepertinya Pak Arjuna yang sudah mengetahui jika nanti Jeffrey akan dinner bersama Novia Dan akan jujur kepada Novia Disitu sepertinya Pak Arjuna akan mencari cara agar Jeffrey gagal berkata jujur kepada Novia Dimana Pak Arjuna membuat rencana agar di acara dinner nanti Jeffrey Justru akan melamar Novia dan menunda untuk berkata jujur kepada Novia Karena Pak Arjuna tidak akan biarkan Novia mengetahui semuanya sebelum Novia benar-benar bisa terikat dengan Jeffrey Dan sepertinya Pak Arjuna akan mempercepat pernikahan Jeffrey sebelum Novia mengetahui semuanya Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Tapi sebelum lanjut ke videonya alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung Silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Dimana sebelumnya momen romantis antara Jeffrey dan Novia di saat mereka jalan-jalan dan itu akan Jeffrey jadikan kenang-kenangan Jika nanti Novia benar-benar sudah tahu siapa dirinya ya guys Dan bahkan Jeffrey pun sempat menangis karena dirinya pasti tidak akan sanggup melihat Novia hancur Dimana saat ini Novia yang begitu bahagia Dan bahkan Novia pun sudah menduga jika di acara dinner nanti Jeffrey akan melamarnya ya guys Tapi di sisi lain dimana sepertinya Ibu Panti yang akan mengadakan acara 7 bulanan untuk Tami Dimana Ibu Panti yang diminta oleh hakim untuk membuat acara tersebut Dan Ibu Panti pun tidak memberitahu Tami tentang hal tersebut ya guys Ibu Panti akan membuat kejutan untuk Tami Dan sepertinya disitulah Novia pun akan tahu jika acara tersebut dibuat oleh hakim Dan bahkan hakim rela menanggung semua biaya acara tersebut demi Tami ya guys Dan sepertinya Novia kali ini akan mulai tegas jika hakim Jangan lagi ikut campur urusan pribadi Novia dimana kali ini hakim pun sudah lebih mementingkan Tami daripada Kanaya ya guys Tapi di sisi lain dimana Joe yang sangat penasaran dengan kata-kata Pak Samsul tentang Pak Arjuna Dimana Joe pun menanyakan hal tersebut kepada Miranti Karena Joe sempat mendengar jika Pak Samsul mengatakan pelaku tabrakan 19 tahun yang lalu pelaku yang sebenarnya adalah anak Pak Arjuna Lalu apakah Miranti akan mengatakan kepada Joe jika pelakunya adalah Jeffrey Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Maka dari itu saksikan terus sinetron takdir cinta yang kupilih yang tayang setiap hari hanya di SJTV Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya Silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk share Dan selalu sukai videonya ya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!